Halo pemirsa Rek News, kami kembali lagi menghadirkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, Giring Ganesha menjadi sorotan usai menuding Anies Baswedan menggunakan APBD DKI Jakarta untuk kepentingan pemilihan presiden 2024. Hal ini pun lantas ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengingatkan sebagai sosok pimpinan partai politik, Giring seharusnya lebih bijak dalam berkomentar dan tidak saling menyalahkan sesama warga Indonesia. Berita selanjutnya, belakangan ini sejumlah pencerama atau ustadz di beberapa daerah mengalami penyerangan. Melihat situasi tersebut, Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dadang Kahmat, merasa khawatir ada skenario besar di balik penyerangan-penyerangan terhadap ustadz yang terjadi di sejumlah daerah itu. Dirinya juga mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait motif dari pelaku penyerangan terhadap sejumlah pencerama tersebut. Next, berita terakhir yang mempulai hari ini, usai mengirim surat terbuka kepada Kapolri, Brigjen Junior Tumilaar akan diperiksa Puspomat. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya dugaan pernyataan yang disampaikan Junior tidak sesuai dengan fakta yang ada. Diketahui sebelumnya, isi surat tersebut meminta agar Polres Manado tidak memeriksa babinsa yang mendampingi Ari Tahiru yang sedang berkasus soal lahan. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Rek News. Semoga berita yang kami sajikan bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.